ya ini udah aku live ya kak, jadi kita tinggal sambil tunggu temen-temen yang join calling all marketers, discover a treasure trove of free guides and software to supercharge your digital marketing prowess klik the links in the video description below to unlock expert resources for increasing conversions, maximizing ROI, and more klik now and revolutionize your marketing strategy ada sekitar 50 ya kak Investor Ada sekitar 50 Yuk ya kak Saya langsung 利ak nah sekitar 50 ya kak saya langsung inget Yuk ada sekitar 50 Terima kasih. 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 bisa melakukan aktivitas marketing pada digitalnya gitu. Tapi ketika kita mengiklankan dengan harga 20 ribu, bahkan kalau saya juga sehari-hari itu mengiklan saya lebih dari 10 juta gitu, itu bisa jadi enggak efektif gitu. Karena kalau misalnya pengiklanan, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan ketika dia bisa berhasil atau enggak berhasilnya. Nah, faktor-faktor inilah yang biasa disebut sebagai bagian dari 360 derajat digital marketing. Orang kebanyakan menganggap bahwa digital marketing itu adalah TikTok, Instagram, Facebook, dan website. Nah, kalau sudah klop mainnya di empat hal ini, maka orang sudah berpikir bahwa saya sudah melaksanakan digital marketing yang mumpuni gitu. Padahal sebenarnya ketika kita bicara tentang digital marketing, dan keefektifan dari sebuah pengiklanan, banyak hal dan poin-poin yang saling mempengaruhi antara satu sama lainnya. Mulai dari SEO marketingnya, social media marketingnya, email marketing, viral marketing atau communication, pay-per-click, content marketing, affiliate marketing gitu, serta mobile marketing. Ini bukan affiliate binomo atau yang terbaru-baru ini kasus ya, tapi kayak kita ketika member, ada pola member, satu member get one member gitu, itu pun juga termasuk dari aktivitas digital marketing. Nah, satu aktivitas dengan yang lainnya itu harus berkaitan dan selalu support satu sama lain, layaknya roda gerigi gitu. Kalau misalnya satu hal tidak dijalankan, maka besar kemungkinan yang lain ini pun juga sama, tidak efektifnya gitu. Sehingga ketika kita bicara tentang digital marketing, bagaimana tujuan akhir yang harus kita capai adalah bisa mengwujudkan hal-hal selain TikTok, Instagram, Facebook, dan website. Lalu, apa yang harus kita pikirkan juga ketika mengiklankan sebuah aktivitas digital marketing, terutama adalah kita harus memahami yang namanya marketing panel atau paneling marketing. Maksudnya itu adalah ketika kita mau melakukan sebuah aktivitas digital marketing, itu ada tahapan step by stepnya, dan itu sebaiknya pun ada aktivitas perhitungannya. Nah, step by stepnya itu yang paling sering saya gunakan adalah AIDA, terus ada namanya pirate growth hack gitu, dan lain sebagainya. Tapi, menurut saya yang paling simple, yang bisa dipahami oleh semua orang itu adalah ketika marketing paneling-nya bentukkan AIDA. A-nya itu attention, I-nya itu interest, D-nya desire, dan terakhir adalah action. Nah, attention ini artinya adalah netizen atau orang yang melihat aktivitas digital marketing kita yang banyak tadi gitu, melihat Instagram kita, YouTube kita, Facebook kita, itu baru dalam kondisi sadar dengan produk yang sedang kita jual gitu. Attention, menangkap perhatian orang-orang gitu. Nah, interest itu adalah ketika dari attention tersebut gitu, awareness, sadar, maka mereka memiliki ketertarikan terhadap produknya. Lalu kemudian mengeturun lagi menjadi desire, keinginan atau, wah pengen nih cek beli ini gitu. Sering-sering ngeliatin halaman website pembelian tersebut gitu, tapi nggak check out-check out gitu, nggak dikosongkan juga keranjangnya, maka itu masih di posisi desire. Nah, terakhir adalah action ini, ketika netizen gitu, atau orang-orang yang menjadi target market kita gitu, mulai membeli produk yang kita jual. Nah, nanti ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut keefektifitasan dari pengiklanan kita itu, dihitung nih pada setiap tahapan-tahapan marketing funneling. Nah, marketing funneling ini memang terlihat seperti corong, semakin ke atas, semakin besar, dan semakin ke bawah, semakin menyempit gitu. Tapi bisa, tapi apakah corongnya ini selalu bentukan seperti ini gitu? Nggak juga, tergantung bagaimana kita bisa menciptakan sebuah strategi atau konten kreatif, sehingga kondisinya, corongnya semakin ke bawah, semakin membesar gitu. Bukan semakin ke bawah, semakin menyempit. Karena, kalau misalnya di atasnya besar gitu, lalu kemudian di tengahnya mampet, nah itu berarti ada kesalahan-kesalahan dalam pembuatan konten kita. Nah, attention ini biasanya dalam hal ketika kita menghitung visitor. Berapa banyak orang yang telah datang ke Instagram kita, lihat profil visit terhadap Instagram kita, website kita, YouTube, TikTok kita, nah visitor itu adalah attention. Interest itu adalah prospek, kayak dia itu mulai lihat website kita itu dua atau tiga kali, tapi ya masih belum ada keinginan untuk membeli gitu. Nah, desire ini tuh udah dikit lagi, dia masuk ke halaman check out. Lihat-lihat, pandang-pandang gitu, kalau misalnya di Shopee gitu, udah setiap hari kayak didoain, nah itu adalah pada proses desire. Nah, ketika halaman pembelian tersebut, dia klik untuk check out, itulah disebut sebagai action atau sales. Nah, pada tahapan konversi-konversi ini gitu ya, pada setiap turunannya pasti akan berkurang. Misalnya dari satu juta klik, ketika kita anggap sebagai konversi atau pengurangan yang berhasil diambil gitu, di dalam tahapan-tahapan marketing funneling ini, kita anggaplah 10 persen, maka ada 100 orang, 100 ribu orang yang benar-benar mulai tertarik dengan produk gitu, mengunjungi halaman khusus kita tadi. Terus kemudian ketika dia menjadi desire gitu, 10 persennya lagi, maka adalah 10 ribu orang mengunjungi berulang-ulang kali halaman khusus itu. Dan barulah pada seribu orang membeli produk. Apakah konversi 10 persen ini adalah sebuah pagu atau ketetapan dalam sebuah aktivitas sales atau maaf, dalam aktivitas digital marketing? Enggak juga gitu. Karena saya pernah mengalami ketika konversinya bisa jadi 30-40 persen atau lagi tidak bagusnya 0,1 persen gitu, ketika kita melakukan pengiklanan. Jadi enggak semua bisa 10 persen, bisa jadi lebih bagus 30-40 bahkan 100 persen, bahkan bisa jadi sangat jelek 0,1 atau 0,01 gitu. Itu pernah saya alami ketika pengiklanan-pengiklanan gitu. Nah, apa yang membuat ada yang 30-40 persen konversi, 0,1 persen konversi, yaitu kreativitas dalam kontennya. Jadi kalau misalnya kamu pengen bisa maksimal dalam pengiklanan, maka kontennya harus bagus gitu. Bagus itu tuh memang benar-benar harus kreatif. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah mau Ramadan gitu, pasti mulai ditayangkan iklan marjan. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, iklan marjan itu gitu, ini sambil saya putar. Bagaimana iklan marjan tersebut sengaja gitu ya, dibajetkan untuk budget satu tahun itu dikeluarkan cuma buat sebelum Ramadan sampai Ramadan dan lebaran. Bagaimana settingnya dibuat sedemikian rupa, menarik, membuat orang itu langsung kepikiran. Ketika mau Ramadan, itu udah harus siap beli marjan. Ketika buka puasa, itu harus ada marjan di sana. Dan ceritanya dari tahun ke tahun sengaja dibuat, bentukannya adalah cerita panjang. Ini yang menarik dari kalau misalnya kita lihat, sebuah konten sengaja dibuat, semenarik mungkin, seproper mungkin, sesiap itu gitu. Karena tujuannya cuma satu, agar konversi yang diharapkan gitu, nggak 0,1 seperti yang pernah saya alami, tetapi bisa sampai 30-40 persen, bahkan mungkin lebih daripada itu gitu. Jadi kontennya membuat orang selalu berpikir bahwa marjan itu adalah top of mind dari aktivitas digital marketing kita. Itulah kehebatan sebuah konten, sehingga pada akhirnya orang terus membeli, membeli, dan membeli. Nah, mungkin ini juga sebuah story kasus yang bisa saya berikan adalah menanti toko misalnya atau Nike, Aqua, bagaimana mereka menjaga kualitas konten yang dimiliki, agar pada akhirnya orang-orang itu memiliki ketertarikan pada konten-konten yang diberikan dan mempermudah biaya pengiklanan gitu. Jadi kalau misalnya kontennya itu bagus gitu, maka itu paling enak ketika pengiklanan. Konten bagus itu bagaimana? Ya, dia itu ada kreatif, terus kemudian komunikasinya itu memang sampai kepada orang-orang yang menikmati atau mengkonsumsi dari si produk tersebut gitu. Nah, ya kalau misalnya kita lihat kalau sebuah brand gitu punya followers yang banyak, itu biasa mereka sudah sampai meriset bagaimana pada akhirnya mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui konten-kontennya agar orang-orangnya engage. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan sebelum membuat konten. Bagaimana kita mampu untuk menciptakan se-kreatif mungkin, se-menarik mungkin, dan se-engage mungkin, sehingga komunikasinya sampai. Saya punya klien yang mana, dia itu punya kontennya itu menarik, tetapi komunikasinya nggak sampai. Sehingga pada akhirnya nggak engage dengan brandnya. Pada akhirnya ketika lihat followersnya itu memang juga masih rendah ya gitu. Yang kalau dilihat aktivitas digital marketing itu juga butuh banyak perbaikan-perbaikan gitu. Nah, barulah kita bicara tentang membuat iklan Facebook. Dan ketika membuat iklan Facebook itu gitu, banyak hal yang juga harus dipersiapkan sebelum kita mengiklankan. Pertama adalah tadi konten harus disiapkan. Videonya itu harus memenuhi standar yang gimana. Nah, ini juga standar-standar ini akan mempermudah sebuah yang namanya Facebook atau misalnya Google Ads Pay Per Click gitu untuk mendapatkan data-data dari orang yang terpapar pengiklanan. Sedapat mungkin ketika kita mau mengiklankan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku dari si platformnya. Kalau misalnya Facebook ya, kalau misalnya diminta 1200x627 piksel sedapat mungkin kita penuhi hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita kasih kecil dari 600 piksel yang mana itu gambarnya juga kecil gitu. Itu mempersulit algoritmanya dan orang-orang pun juga enggak begitu tertarik untuk melihat si iklannya gitu. Padahal seperti yang disampaikan tadi, setelah kita memahami bahwa adanya marketing funneling, kemudian kita membuat konten sekreatif mungkin yang engage dengan orang-orang yang ingin kita tarik sebagai konsumen dan kita juga harus mampu untuk menyesuaikannya sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku dari si platform. Entah itu Facebook, TikTok, YouTube, Google Ads, dan lainnya gitu. Tapi biasanya gitu ya, yang paling memberikan kesempatan untuk beriklan paling murah gitu dan paling bisa menggait anak muda itu adalah Facebook. Dan jangan lupa juga untuk mengingat strukturnya. pertama ya, kita harus punya copywriting yang menarik gitu. Tentang kalau misalnya kita lihat gitu ya, contoh lagi si menanti ini gitu. Itu tuh bahasa-bahasanya itu benar-benar bahasa-bahasa yang membuat kita kayak ekspresiku ketika Jerome sudah lulus dan wisuda gitu. Itu bahasa yang orang-orang tuh mudah untuk menerima. Ekspresi ketika lihat orang pamer minuman dan ekspresi ketika melihat pamer pacar misalnya. Itu kan hal-hal yang sangat relate dan itu adalah copywriting yang bagus ketika kita punya budget terbatas gitu. Namun ingin tetap mengiklankan. Dan gambar juga pastikan harus semenarik mungkin. Judul pun juga harus semenarik mungkin gitu. Nah, untuk poin-poin seperti copywriting, gambar, judul, itu menarik gitu. Maka kita harus memahami yang namanya buyer persona. Sesimpel bahwa siapa sih yang akan melihat dan menikmati konten kita gitu. Kalau misalnya orang yang menikmati konten kita adalah umurnya 35 gitu, ya jangan kasih konten-konten yang buat anak muda gitu. Mungkin yang lebih menarik bagi orang-orang umur 35 ke atas itu adalah yang berkaitan dengan pengembangan bisnis, lalu kemudian upacara untuk bebas finansial, mempersiapkan masa depan gitu, ketika tua. Tapi kalau misalnya untuk anak muda di bawah 25, itu akan lebih bagus ketika kita bicara tentang memes, lalu kemudian hal-hal yang sedang berlangsung sekarang kayak ayang gitu, dan hal-hal self-healing, hal-hal kejakselan gitu. Itu sangat menarik bagi umur 25 ke bawah gitu. Jadi, sesimpel kita mengerti bahwa konsumen kita itu punya preference masing-masing yang sebenarnya bisa dikelompokkan. Nah, itu berkelompokkan dengan umur, tentang kebiasaan, tentang kesukaan, dan lain sebagainya. Kalau dulu memang saya sangat detail membuat sebuah pengiklanan, bikin player persona sedetail mungkin, tapi pada akhirnya ketika sudah mulai memahami yang namanya pengiklanan itu seperti apa gitu, langsung otomatis kepikiran, oh ini copywritingnya cocok nggak dengan orang umur 35 atau kalau dengan orang 40 gitu, apakah dia harus besar nih hurufnya, mana yang harus ditekankan, mana yang harus di-bold gitu, untuk sebuah pengiklanan dan konten yang ada dalam pengiklanan tersebut gitu. Dan, kalau misalnya mau lebih belajar gitu tentang aktivitas yang supaya pengiklannya lebih talk chair gitu, maka ada yang namanya value proposition sama consumer profile. Fungsinya sih sesimpel untuk menemukan yang titik tengah antara itu konsumennya mau gimana gitu, sama konsumen profilnya itu seperti apa gitu. Jangan sampai misalnya nih, si konsumen itu adalah yang pengen minum kopi gitu. Terus kemudian malah kita kasih sirup marjan gitu. Nah, itu nggak mix, jadinya bentrok. Nah, kalau misalnya si konsumen pengennya kopi ya, kita kasih konten-konten atau hal-hal yang berkaitan dengan kopi tersebut gitu. Jangan ketika konsumennya pengen kopi, lalu kita kasih sirup marjan atau malah madu atau minuman-minuman yang lainnya gitu. Mungkin masih bisa relate juga gitu. tetapi itu tidak sepenuhnya membuat pengiklanan kita akan jauh lebih murah. Nah, ketika men-settingnya itu sebuah pengiklanan itu kayak kita sambil membayangin gitu. Kira-kira ini bakal talk chair nggak sih gitu. Kira-kira ini bakal membuat menarik nggak orang-orang yang membacanya. Sehingga ada yang namanya disebut sebagai address the relevant. Maksudnya itu adalah kita coba mendirect atau memotivate orang-orang yang melihat konten kita gitu sesuai dengan konstumernya seperti apa melalui copywriting konten video gambar dan lain sebagainya memang benar-benar membuat mereka relate dan produk kita atau brand kita memang benar-benar terkomunikasikan dengan baik gitu. Jadi ada hal-hal seperti bagaimana kita memasukkan antara sisi-sisi rasional atau emosional di dalam konten kita gitu. Saran saya gitu bagi teman-teman yang masih pemula gitu sering-sering cek konten-konten Instagram TikTok atau YouTube dari orang-orang yang telah punya followers yang banyak gitu. Mungkin ada berpikir wah itu mah beli followers atau lainnya itu akan kelihatan kok kalau dia adalah tipikal yang konten beli followers atau nggak beli followers dari sisi bagaimana konten itu pada akhirnya relate dengan kehidupan sehari-hari dari konsumernya gitu. Ini juga salah satu hal yang bentuk relate gitu dari ini adalah bisnis teman saya gitu. Jadi awalnya kontennya adalah karusel dan lain sebagainya karena penikmat dari makanan ini adalah umur 25 ke atas yang lebih suka video akhirnya ya dibuat konten-konten mukbang konten-konten dengan para influencer konten-konten yang terkini dengan memes-memesnya gitu karena tujuannya adalah semakin orang tertarik dengan konten tersebut maka semakin murah lah sebuah pengiklanan gitu nah ini ketika kita masuk ke pengiklanan maka kita akan bicara tentang iklan kita ini mau kita tempatkan dimana ketika kita punya budget cuman 20 ribu sehari gitu apakah ini sebuah hal yang oke atau enggak ketika kita punya budget 20 ribu dalam sehari nah saya juga punya bisnis dimana itu sangat-sangat minimalis jadi kayak berpikir gitu gimana ya caranya supaya si bisnis ini tetap bisa pengiklanan gitu tetapi biayanya itu enggak terlalu besar gitu seminimalis mungkin sehingga ketika saya punya tambahan uang baru nanti saya top up nah itu salah satu konsep lainnya ketika kita pengiklanan kalau misalnya kita enggak punya budget yang banyak jangan dipaksakan gitu tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana si konten yang telah kita buat lalu kemudian iklan yang nanti akan kita lakukan itu bisa menghasilkan CTR dan engagement yang tinggi gitu sehingga pada akhirnya mendorong penjualan dan konsumen secara organik juga nah CTR ini maksudnya adalah conversion through rate gitu jadi kayak kayak setiap aktivitas itu nge-convertnya berapan sih gitu memang nah biasanya itu dilihat dari klik number of people who klik ads-nya lalu lihat impressionnya kali 100 kalau misalnya secara percentage itu ada di angka 4% 5% 10% ke atas maka itu tandanya CTR-nya bagus tapi kalau CTR-nya 2% ke bawah itu artinya setiap orang melihat iklan kita gitu cuma 2% aja orang itu pada akhirnya nge-klik si iklan tersebut tapi kalau misalnya dia bisa sampai 10% lebih daripada itu maka conversion-nya atau biaya ROI-nya pun juga akan jauh lebih murah jadi kalau misalnya di halaman nanti kita pengiklanan di webinar selanjutnya yang lebih detail tentang pengiklanan cek bagian CTR-nya apakah itu sudah besar atau enggak kalau misalnya masih kecil jangan dipaksakan dulu untuk pengiklanan jor-joran tapi coba untuk improve secara kontennya sehingga CTR-nya semakin besar dan semakin besar karena nantinya tujuannya ada aktivitas targeting dan di-targeting untuk Facebook kalau ini untuk Facebook Ads kalau misalnya di Google Ads itu ada namanya Google Tag Manager tujuannya juga sama targeting dan di-targeting karena ketika kita mau iklan kita semakin lebih ngena gitu sales-nya lebih besar maka itu harus tertarget kontennya benar-benar untuk orang tersebut lalu datanya itu akan tersimpan di dalam pixel kemudian diputer lagi gitu sampai pada akhirnya bisa tuh data ditangkap dia mulai dari impression sampai ke purchase-nya jadi ketika sudah dapat spesifik orang nih gitu ya dari aktivitas impression klik lalu kemudian behavior-behavior-nya gitu maka kita bisa melakukan yang disebut di-targeting gitu nah untuk retargeting ini ketika kita punya budget 20 ribu gitu itu gak disarankan karena pengalaman saya gitu ya ketika datanya belum lengkap gitu ketika pixelnya belum matang lalu kemudian kita coba untuk melakukan retargeting walaupun kita punya budget 50 ribu 100 ribu bahkan lebih gitu itu malah pada akhirnya menimbulkan bounce rate bounce rate yang bounce rate itu maksudnya kayak orang liat iklan sebenarnya dia tuh udah kena retarget kena facebook pixel kita nih terus iklannya diputar berulang kali gak cuman sekali tapi 2 kali 3 kali 4 kali gitu tapi dia gak jadi-jadi sales gitu karena bisa jadi pada saat itu si datanya belum lengkap laser fokusnya atau kespesifikan data yang dihasilkan itu belum benar-benar tertarget retarget sespesifik mungkin gitu jadi lebih baik jangan melakukan aktivitas retargeting ketika kita punya budget minimalis gitu bikin aja broad gak usah ada look alike gak usah terlalu spesifik bagaimana gitu tapi yang harus kita tekankan adalah konten yang menarik dan sesuai dengan target market kita gitu sambil kita memperhatikan yang namanya key matrix kayak berapa sih orang yang pada akhirnya bisa kita raih gitu atau rich lalu kemudian seberapa sering orang khusus gitu unique audience yang melihat aktivitas kita gitu dan sekiranya seberapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk per masing-masing dari funneling tersebut mulai dari proses attention atau awareness itu berapa budgetnya lalu kemudian interest berapa budgetnya desire lalu kemudian action itu pun harus kita secara matang gitu ya melihat dan mengumpulkan data-data tersebut kemudian menjadikannya sebuah kumpulan data yang spesifik sehingga ketika kita menargetkan lagi pengiklanan selanjutnya maka jauh lebih mudah dan lebih tertarget gitu tapi gitu ya ini gambarnya memes kucing yang lagi cemburut gitu tapi ketika kita sudah melakukan pengiklanan semaksimal mungkin itu masih mungkin loh untuk tiara entah itu karena algoritmanya entah karena konsumen behaviornya berubah kondisi pasar juga berubah daya beli masyarakat berubah atau hal-hal lainnya gitu makanya di awal saya sampaikan bahwa digital marketing itu saling berkaitan satu sama lain gitu mungkin saja gitu ketika kita melakukan pengiklanan algoritma Instagram kita lagi berubah mungkin saja waktu itu email marketing campaign kita nggak maksimal mungkin saja ketika kita melakukan komunikasi publik gitu press release-nya nggak nyangkut gitu sehingga bisa jadi nih udah kita ngeluarin budget sedemikian rupa salesnya masih tiarap gitu lalu gimana caranya gitu nah kalau kita bicara tentang penjualan gitu pas bagian akhir itu kan adalah action kalau salesnya masih tiarap gitu biasanya lead sama prospeknya itu kecil dan visitornya itu banyak jadi tujuan akhir yang kita harapkan untuk sales ini maka kontennya coba naikkan ke atas gitu untuk to generate leads lalu kita kombinasikan dengan email campaign kalau misalnya lead-nya masih belum nggak jalan nih gitu ya ya diharapkan sih nggak panik tapi kalau saya sebenarnya sudah panik kalau sudah ketika pengiklanan salesnya ini impression udah gede ya orang kayaknya melihat halaman itu udah sering-sering banget gitu tapi kok nggak check out check out gitu itu sebenarnya udah panik tapi berusaha untuk tidak panik ya kemudian yang dilakukan adalah naikin ke visitornya atau prospeknya mungkin produknya masih kurang dikenal gitu terus kemudian aktivitas organik pada channel-channel dari digital marketing itu belum maksimal juga terus customer service-nya nggak jalan gitu sehingga jangan buang-buang uang untuk retargeting ngejar sales ngejar leads gitu karena ya bisa jadi produknya nggak market fit gitu saya pernah beberapa kali ngiklan gitu ya udah banyak tuh udah secara teknisnya itu udah maksimal gitu tetapi pas dicek ya mau gimana lagi ketika produknya nggak market fit terus kemudian tetap dipaksa kepada sales yang disarankan adalah perbaiki kontennya dan perbaiki produknya gitu terus kita monitor through monitor campaign kita seperti apa biayanya bagaimana dan sebagainya sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan pengiklanan dengan budget minimalis gitu dengan tujuan awareness gitu ya itu akan jauh lebih efektif gitu nah utamakan ketika kita punya budget minimalis maka tujuannya adalah untuk meningkatkan attention atau awareness atau aktivitas-aktivitas yang mendorong orang sadar terhadap produk kita gitu terus harus penentuan target marketnya nih harus sesuai dengan customer kita itu sukanya seperti apa behaviornya bagaimana gitu terus kontennya juga harus sangat menarik membuat orang berpikir bahwa produk kita adalah top of mind gitu dari produk yang dijual pada saat itu lalu update instagramnya konsisten setiap hari gitu fokus ngeliatin metriknya dari hari ke hari kalau misalnya dia turun kita cek apa sih yang membuat dia turun gitu apakah email campaignnya nggak berjalan apakah sosial medianya nggak begitu efektif apakah websitenya mati gitu atau terjadi hal-hal lainnya maka fungsi key matrix itu sangat penting karena monitor aktivitas yang dilakukan itu harus dilakukan terus menerus gitu kalau misalnya satu atau dua hari kita miss gitu ya dalam pengiklanan itu sangat berefek juga nanti ke depannya pernah dulu klien saya itu dia merasa bahwa produknya itu menarik gitu ya jadi dia matiin tuh iklannya dia bilang ya nggak usahlah kita ngiklan agak berapa minggu gitu kita coba untuk mematikan iklannya gitu ya kalau kita adalah digital agency gitu ya kan menurut sama klien gitu ini kita matiin walaupun kita udah bilangkan iklan itu sebaiknya jangan pernah mati gitu kalau misalnya nggak punya budget gitu minimal-minimalnya tetap pertahankan di angka yang paling minimalis gitu setiap harinya karena kalau misalnya dia mati apalagi sampai dua minggu dua bulan tiga bulan itu efek bola salju efek orang terkena iklan di awal efek dari kita menciptakan konten yang menarik udah menguap udara gitu jadi monitor aktivitas yang dilakukannya tujuannya agar setiap aktivitasnya itu efisien berlaku sesuai dengan tengah waktu kemudian bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan gitu nah ini misalnya kalau kita mau ngiklan di facebook gitu ya yang dimaksud ke attention itu bisa kita pilih antara sadaran merek atau jangkauan atau mungkin kalau misalnya punya budget agak lebih dikit gitu ya 50 riu misalnya maka bisa kita masukkan ke lalu lintas kunjungan atau misalnya konversi gitu nah lebih menarik lagi kalau misalnya produk kita itu adalah produk yang tidak biasa dijual di pasaran gitu misalnya produk less belajar atau produk kesehatan konsultasi maka lebih baik kita melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pesan karena dengan ini ketika dia dilandingkan ke chat maka CSnya bisa mengejar tuh untuk pada akhirnya terjadi pembelian buat produk-produk makanan ataupun passion FMCG produk-produk yang dijual cepat gitu itu juga menarik dan sangat disanankan untuk mengarahkannya kepada pesan kalau misalnya punya budget yang jauh lebih banyak gitu kayak 50 ribu tadi atau 100 ribu tadi per hari maka kita punya database yang lebih lengkap sehingga membuat orang-orang pada akhirnya bisa kita follow up lagi nih ibu gimana kabarnya gitu pembelian produk yang kemarin ibu pengen sebentar lagi habis di gudang kita jangan ragu ya untuk tanya-tanya kita agar nanti ibu gak kehabisan nih di produk tersebut nah itu tujuannya untuk melakukan yang namanya pertimbangan pesan kalau kesadaran merek ini ya misalnya kita mau bikin iklan gitu itu lebih banyak untuk bagaimana mencapai impressionnya disini banyak poin-poin dalam pengiklanan yang harus kita lakukan terus kemudian kita harus pasang piksel lalu pikselnya juga harus kita tanam per masing-masing panelingnya gitu nah tapi kalau misalnya paling mudah untuk bikin iklan itu adalah kesadaran merek juga ini buat yang baru mulai mengiklan ya saya sangat tidak menyarankan untuk pengiklanan langsung ke conversion kalau untuk pengiklanan bagi yang baru pun gitu mudah juga karena banyak kayak selanjutnya selanjut-selanjutnya dipandu oleh si Facebook atau kalau misalnya pengen juga Google juga sama gitu itu dipandu oleh si platformnya masing-masing mungkin kalau misalnya ada yang bertanya punggu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih ya Kak Mega atas pengaparan materinya. Sekarang kita langsung masuk aja ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang mau nanya boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Nanti langsung dijawab sama Kak Mega. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Dan aku boleh nanya satu hal Kak? Ya boleh. Sebenarnya kalau misalkan orang awam yang mau belajar digital marketing itu biasanya pelajarin ilmu dasarnya itu apa dulu ya Kak? Konten sih. Harus paham dengan konten itu mau gimana gitu. Kalau misalnya dia digital marketingnya nggak paham konten, nanti dia akan kesulitan untuk memasang iklannya itu cocok dengan siapa. Terus kemudian berapa banyak dia harus mengiklankan gitu. Terus copywritingnya seperti apa. Nah hal-hal tersebut tuh yang harus mereka pahami gitu. Bahwa digital marketing itu nggak hanya sekedar kamu pasang iklan. Terus kemudian kamu besok pagi udah ada pelanggan gitu. Karena bisa jadi tuh ketika pasang iklan itu nggak efisien sama sekali. Konversinya itu bisa 0,1, 0,01. Tergantung gimana kontennya. Berarti tergantung cara kita buat kontennya Kak? Bagus atau tidak? Saran saya adalah banyak-banyak lihat di Youtube tentang cara membuat konten yang menarik lalu dipraktekan. Nggak apa-apa kalau misalnya rasanya itu masih kayak newbie banget gitu. Tapi kalau misalnya cuma dicoba sekali atau dua kali dalam pembuatan konten ya pada akhirnya kamu nggak akan bisa apa-apa gitu. Saran saya ya coba terus, coba terus. Baru ketika sudah rasanya punya konten yang menarik, cocok bagi orang, iklankan. Karena bisnis itu nggak bisa jalan tanpa pengiklanan. Kecuali kalau misalnya kita meyakini bahwa orang akan datang ke tempat kita tanpa pengiklanan. Atau misalnya orang akan lewat aja ke toko kita gitu. Ya, mangga gitu. Silahkan. Tapi jangan berharap bahwa produk kita akan dikenal kemudian pada akhirnya orang-orang akan belanja gitu. Bahkan sekelas Facebook pun juga mengiklankan. Sekelas Google pun juga kalau misalnya kita ketik kan Google. Itu tuh paling atas itu adalah Google Ads. Karena mereka nggak pengen ada orang yang mendompleng nanti di halaman websitenya. Sehingga si pengiklanan paling atas itu pasti Google juga gitu. Begitupun untuk produk-produk yang sudah terkenal mereka selalu mengiklankan untuk brandnya. Nah, 20 ribu ini gitu. Ketika kita mau ngiklan itu harus kita upayakan maksimal. Jangan sampai, udahlah kita miskin dalam budget gitu ya. Kurang nggak ada budget kayak 20 ribu doang gitu. Sebulan cuma 600 ribu gitu. Terus kemudian kita maksain gitu dengan konten yang biasa-biasa aja. Misalnya kita mau jual duster gitu. Udah kita foto-foto aja sesuka hati kita dasternya. Tanpa kita bikin SCST mungkin gitu. Ya, jangan berharap orang suka. Jangan berharap ada like atau engagement. Bahkan like engagement-nya aja bisa rendah gitu. Nah, saran saya untuk mengantisipasinya gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah punya sedikit kelebihan budget gitu. Sekarang lagi banyak orang-orang yang menyediakan jasa fotografi, jasa pembuatan konten yang lebih instagramable atau tiktokable gitu. Berarti emang harus maksimal ya, Kak, dalam pembuatan kontennya? Benar, benar banget gitu. Bahkan kalau misalnya di tempat saya gitu ada tim kreatif khusus untuk memikirkan si konten ini pada akhirnya akan menarik orang apa enggak gitu. Nah, juga si konten ini tuh akan berlanjut dalam waktu yang ditentukan kayak 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Itu akan seperti apa. Dan itu disambut dengan pengiklanan yang terus berjalan. Gak apa-apa misalnya kita cuma pasang 10 ribu. Kalau Google bahkan bisa sebenarnya sampai 10 ribu kalau enggak salah. Waktu itu pas saya diskusi dengan si Google advisor-nya, dia bilang ya 10 ribu pun juga bisa katanya. Asal jangan mati, karena ketika udah mati itu iklan gitu. Ngehangetin mesinnya tuh lagi, ngehangetin mesinnya tuh berat lagi gitu. Kayak kita mau nyalain mobil gitu. Kan pada satu kondisi kita harus ngehangetin mesin. Nah, iklan itu ketika dia udah mati dan dalam jangka waktu yang panjang itu sama kayak ngehangetin lagi mesinnya. Mending kalau misalnya kita punya budget terbatas gitu ya. Dalam satu bulan itu kita plot mana yang budgetnya harus banyak, mana budgetnya yang sedikit gitu. Sambil terus kita mengimprove dari sisi kontennya. Karena kalau konten yang menarik dengan instagramable, yang shareable gitu, yang seneng dan orang-orang suka untuk nge-share-nya. Itu akan lebih memudahkan kita dalam hal pengiklanan. Karena ditopang sama organiknya. Soalnya kalau misalnya aktivitas yang dilakukan, organiknya dikejar, pengiklanan juga dikejar. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya bantu buat bacain ya Kak. Pertanyaan pertama dari Kak Amarullah. Produk apa aja sih yang seharusnya dan cocok untuk pakai social media marketing? Kalau dulu sebelum covid, saya selalu bilang yang cocok untuk produk social media marketing itu adalah produk-produk fashion, terus makanan, lalu yang berkaitan dengan lifestyle itu sebelum covid. Tapi kalau pada masa covid dan setelah covid pandemi ini, hampir semua produk itu bisa diiklanan dan cocok pakai social media marketing. Bahkan sedot WC pun juga cocok gitu. Bukan gimana ya, tapi ada loh yang bertanya kepada saya waktu itu dan saya tertarik gitu dia punya jasa sedot WC. Saya bilang gini, orang ketika lihat tempelan kamu di tiang listrik tentang sedot WC gitu, akan lebih ya teryakinkan bahwa kamu ada sedot WC profesional gitu. Kalau di sana tuh ada Instagramnya, ada website-nya dan bisa diakses. Jadi hampir semua produk itu cocok menggunakan social media marketing setelah pandemi ini. Kalau misalnya dulu ya, pilih lah gitu. Kalau apapun yang kamu lakukan gitu, punya bisnis jenis apapun bahkan itu misalnya jasa perbaikan AC gitu, itu pun juga bisa untuk misalnya diiklankan atau menggunakan social media marketing. Karena tujuan social media marketing itu adalah proof checking sih. Maksud proof checking itu kayak misalnya kita punya yang namanya produk, terus kemudian kita ingin produk itu orang-orang yakin bahwa membeli produk yang cocok, maka dia akan melakukan close checking antara websitenya, social medianya. Terus kemudian kalau kita punya TikToknya, dia akan melihat tuh, oh aktif social medianya, oh aktif websitenya, tandanya orangnya cukup profesional gitu. Untuk dibeli produknya atau diambil jasanya gitu. Itu yang membuat semua produk itu cocok pakai social media marketing. Dan jangan khawatir misalnya kita punya followers cuma 500, 600 atau seribu gitu. Karena selama konten itu kita naikkan, terus kemudian orang melakukan social media checking gitu terhadap produk kita, itu juga akan sangat membantu. Nah saran saya ketika dia kita punya budget 20 ribu ini, ketika kita menargetkan awareness atau mungkin sedikit lah dialihkan sesekali ke engagement seperti like dan followers gitu ya, itu juga akan meningkatkan lagi kemampuan untuk si social media marketing itu menggaet dari konsumennya gitu. Nah apakah digital marketer harus bisa desain? Enggak harus bisa desain, tetapi harus bisa bikin konsep desain. Karena digital marketing itu nanti dia harus memikirkan pengiklanan. Pengiklanan cocok itu bagi konsumernya itu kayak gimana, dia harus bisa bikin konsepnya. Seminimal dia nge-cropping-cropping dari Instagram atau website yang menjadi inspirasinya. Kayak gini loh, terus copywritingnya dengan magic wordnya gitu. Kalau misalnya nanti di kelas digital marketing yang lebih dalam gitu, nanti saya akan mengajarkan tentang magic word. Magic wordnya itu kayak gimana gitu. Itu harus dimaksudkan juga. Jadi, enggak harus bisa desain, enggak harus sampai ekspert banget, sampai bikin gambar yang wow, fantastis. Setidaknya tuh bisa bikin konsep. Konsepnya ini loh gitu mbak. Karena itu digital marketing tadi yang kalau di awal gitu ya, itu tuh kan dia banyak banget dan konsepnya harus saling satu per satu itu saling mengait. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Najma Hayro. Bentar kak, saya munculkan dulu pertanyaan. Kalau untuk targeting ikon itu sebenarnya lebih bagus terpensi atau justru semakin luas, semakin bagus ya kak? Tergantung ya kalau saya menjawabnya sekarang. Karena saya juga lagi ada dalam pengiklanan di mana ketika mengiklan terperinci itu enggak terlalu bagus gitu. Tetapi dibikin broad gitu dengan maximize clicknya atau misalnya tanpa look like itu lebih nyangkut. Karena tuh platform punya algoritma. Algoritma itu berubah-ubah. Jadi, enggak bisa kita bilang bahwa iklan terperinci paling bagus gitu. Kalau kondisinya pada saat itu semakin yang iklan luas gitu, broad itu bagus ya, kita pakai broad. Itu yang disebut sebagai proses heavy testing. Dan itu harus dilakukan dalam jangka waktu berkala. Kalau tadi pesan saya adalah monitoring. Ketika mulai tuh grafiknya naik, 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 naik. Eh, tiba-tiba turun terus harus diperhatikan. Apakah yang bermasalah adalah marketnya pada saat itu? Atau malah sebenarnya algoritma dari si platform yang lagi ada perbaikan atau ada perubahan gitu. Nah, kemarin tuh kita mengiklan fokus kepada terperinci. Look like-nya detail banget dan itu bagus. Tapi pada hari, suatu hari gitu, tiba-tiba kok enggak nyangkut gitu. Tungguin seminggu kok masih enggak nyangkut gitu. Akhirnya kita coba heavy testing, lakukan. Wah, kayaknya ternyata yang lebih nyangkut adalah yang berut gitu. Jadi enggak bisa, enggak ada pakem yang khusus, mbak gitu. Oke, kak. Pertanyaan selanjutnya dari kak Adela. Kak, cara mengatasi biar enggak boncos gimana ya? Biasanya kontennya mirip, tapi yang satu boncos, yang satu enggak. Kalau ini sama-sama belajar kita. Karena tiap produk itu berbeda behaviornya. Terus kemudian tadi ada perubahan algoritma Facebook, terus perubahan market gitu. Jadi kalau misalnya kita enggak pengen biaya iklannya boncos, maka ningkatkan pengiklanan dengan tujuan sales-nya gitu. Biasanya kontennya mirip, tapi yang satu boncos, yang satu enggak. Nah, ini bisa tricky ya gitu. Mirip ini itu, mirip yang bagaimana? Saya tuh pernah loh ya mengadakan heavy testing, mirip banget angle yang sama gitu. Hasilnya juga, hasil pengiklanan dan hasil dari perolehan itu berbeda. Ternyata permasalahnya adalah di warna dan komposisi konten. Maksudnya itu, satu diambil dengan kamera Sony A6000, satu diambil dengan Sony A6400. Itu jauh, agak jauh ya satu, maaf. Satu harga, kalau enggak salah sekarang itu 647 gitu, noda 8, satu dengan harga 15 juta. Nah, itu kejenihan warna itu berbeda dengan angle yang sama, dan yang memang lebih nyangkut itu adalah yang menggunakan Sony A6400. Karena dapet tuh pencahayaannya, lalu kemudian kedetailan produknya, terus warnanya itu benar-benar menarik dan menonjol gitu, membuat orang, wah kayaknya gue lebih pengen beli deh gitu. Makanya yang mau ditanya itu adalah kontennya mirip, apakah memang mirip, mirip banget, atau ada sedikit pembedaan gitu. Nah, biasanya, kalau misalnya mirip banget, itu bisa jadi karena data yang ke-grab gitu, dari konsumernya atau data Facebook pixelnya itu, satu target market kita, satu enggak target market kita. lihat, cek dari kekhususannya, terus kemudian konsumer behaviornya yang kita target kah, nah itu harus benar-benar teliti kita melihatnya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana meyakinkan diri bahwa harga produk kita kemahalan untuk dibeli, biar enggak ketah waktu dibilang kemahalan? Waduh, ini sama juga permasalahan saya di salah satu, eh di beberapa klien gitu. Produknya dianggap kemahalan, maka yang harus kita lakukan adalah mencari target market yang sesuai, memang menganggap bahwa itu enggak mahal. Dan kalau misalnya ada komen-komen yang bilang itu kemahalan, itu bukanlah target market kita, enggak perlu dihapus, enggak perlu dihide, biarkan aja, tapi kita coba balas dengan bahasa yang lebih, bahasa yang sopan gitu. Karena dengan demikian untuk itu akan meningkatkan brand trust terhadap brand atau produknya kita gitu. Jadi kalau kemahalan itu, karena dia memang tidak mampu untuk membeli, jadi jangan dipaksakan nih konsumen yang tidak mampu untuk kita tetap iklankan. yakinkan saja konsumen yang memang target marketnya sesuai gitu, yang secara sosial ekonomik status itu dia berada di A+, gitu. Nah orang-orang ini enggak mikirin budget, enggak mikirin harga, maka yang akan bilang kemahalan, yang ditanya adalah jasanya bagaimana, produknya seperti apa, sesuai enggak, dan mengakomodir kebutuhan dia, gitu. Jadi jangan kena mental dulu, gitu. Cari aja konsumen yang cocok. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Kak Mahathir Pangrestu. Kak, kasih tips dong orang yang ingin belajar sosial media, sosial digital marketing, yang bukan dari latar belakang marketing. Kalau misalnya teman-teman mengikuti Jonathan N., dia kan cerita tuh tentang bagaimana dia dari arsitektur ITB, kemudian menjadi seorang sosial media edik, dan sangat berkembang sebagai seorang influencer. Bagi yang mau belajar pertama kali sosial digital marketing, untan banget. Kalau misalnya rasa-rasanya enggak terlalu suka dengan sosial digital marketing, jangan dipaksakan. Jadi pengalaman saya pun, dan kebanyakan orang yang sukses di sosial media marketing, gitu, digital marketing, Facebook, dan lain-lain itu, memang orang-orang yang senang dengan ngulik si platform tersebut, senang bikin konten, senang untuk menarik perhatian orang, dan dia menikmati proses yang panjang dari pembelajaran tersebut. Tapi kalau misalnya enggak terlalu suka sosial media marketing atau digital marketing, jarang upload konten buat aktivitas-aktivitas seharian, gitu, enggak suka dengan update-update, gitu, jangan dipaksakan. Nah, kalau yang mau ingin belajar sosial media marketing, tips awalnya tadi itu harus minat dulu, karena prosesnya itu berat dan panjang. Yang kedua, ya tadi balik lagi konten. Belajar dulu bikin konten yang menarik dan sesuai dengan target market. Habis itu coba-coba pengiklanan dengan budget minimalis, testing-testing 20 ribu, 50 ribu, tapi pastikan bahwa budget kita tuh cukup untuk diputar si pengiklanan sepanjang bulan. Eh, maaf, maksudnya sepanjang hari di bulan tersebut, gitu. Dan enggak putus juga di bulan kedepannya, dan enggak putus lagi di bulan kedepannya. Karena kalau dia putus, itu pikselnya bisa berantakan, atau misalnya data Google-nya juga bisa berantakan, gitu. Kasian, gitu. Jadi bukan budget ya, yang pertama, kalau misalnya pengen belajar sosial digital marketing, konten dulu, semangat, semangatnya. Kemudian konten, yang ketiga baru pengiklanan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Lian. Produk alat barat seperti mesin-mesin produksi yang pasarnya B2B, bagaimana ya, Kak? Nah, saya juga punya untuk franchise, gitu ya, disuruh pengiklanan. Ini tuh kan B2B franchise, itu kan enggak semua orang bisa melakukan franchising. Maka yang dilakukan adalah tetap pastikan semua aset digitalnya terkelola dengan baik. Sosial medianya diupdate secara berkala, entah itu saat 3 kali atau 4 kali dalam seminggu, enggak harus setiap hari, gitu ya. Terus kemudian ada ngiklan sedikit-sedikit, tapi targetnya adalah orang-orang yang rasanya akan membeli produk ini. Biasanya itu adalah manajer dari, misalnya alat berat, itu kan dibeli oleh perusahaan. Maka, misalnya saja kita targetkan adalah yang punya pekerjaan sebagai manajer, atau direktur, yang punya kesukaan terhadap Apple, gitu, pekerja kantoran, karena harapannya bisa mentargetkan orang yang menjadi decision maker dari B2B ini. Jangan paksakan untuk pengiklanan kalau kita punya franchise, gitu, atau produk yang sulit untuk diiklan, maaf, produk yang mengarah kepada B2B, gitu. Jangan paksakan untuk pengiklanan yang banyak. Cukup bagian awareness-nya saja yang dimaksimalkan, serta like engagement-nya. Kalau untung-untung bisa kita mendapatkan proses sampai ke purchase, data purchase, gitu. Tapi yang harus kita pastikan adalah ketika si pengambil keputusan ini, gitu, yang dari B2B itu, dia ngeliat, ah, konten sosial media kita menarik, website kita terurus, YouTube kita juga ada, gitu. Itu akan menambahkan trust-nya dia, bahwa, oh, produknya menarik. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Kak Beni Wijaya. Tips dong, Kak, targeting iklan buat lembaga Amil Zakat. Nah, sekarang itu kan mau Ramadan, ya. Kalau misalnya kita mau mentargetkan iklan buat lembaga Amil Zakat, pertama adalah pastikan dulu kontennya itu adalah konten yang sesuai dengan bulan Ramadan ini apa, gitu. Misal tentang berbagi Al-Quran, puasa, gitu, buka puasa, atau konten tentang mukena, karena ada sisi tarawih, gitu ya. Jadi, kita pastikan kontennya itu menarik dulu. Kemudian ketika mentargetkan itu, kalau sekarang itu, kalau kemarin itu Facebook lagi mengalami algoritma yang nggak memboleh memasukkan Islam-Islam, gitu, sehingga sulit untuk pengiklanan. Maka, kita arahkan ke hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan, behavior-behavior sosial kemanusiaan. Mungkin dia suka social partnership, suka untuk berbagi, atau dia adalah orang yang senang untuk berkomunikasi, gitu. Lalu bisa juga mentargetkan beberapa artis, misalnya, paling sering itu yang saya targetkan adalah Syahrini, dan itu sering nyantong. Somehow, Syahrini is the best, lah, gitu. Ya, yang kayak gitu terus. Mungkin ya, mungkin orang-orang yang senang berbelanja, kita masukkan juga orang-orang yang senang dengan tas-tas bermerek, gitu. Yang senang dengan Apple Watch, dan lainnya, gitu. Untuk memfilter bahwa dia berada di SES yang bagus, B dan B+, A+, ke atas, lah, gitu. Karena biasanya kalau orang yang sudah berlebih duit, itu lebih mudah untuk ditargetkan. Jadi, kalau sekarang jangan targetkan ke keagamaan, nanti ke band, loh, nanti ke teman-teman kalau ngiklan. Oke, kalau gitu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir, ya, teman-teman. Karena waktunya juga udah agak malam. Jadi, kita lanjut aja. Aku boleh bacain pertanyaannya. Kak, kalau sebagai agensi, cara kita membuat budget iklan untuk disampaikan ke klien bagaimana, ya? Nah, sama nih kerjaan kita. Nanyain ke klien. Kamu punya budget berapa, gitu. Biasanya kalau saya, gitu ya, posisi saya sebagai yang membuat budget iklan untuk ke klien juga, gitu. Itu saya cek dulu kliennya itu punya uang apa enggak, nih. Bisa dimulai dari lihat gedungnya, lihat fasilitas dari kantornya, terus orangnya ramah apa enggak, gitu. Bisa diajak komunikasi atau enggak, atau misalnya cuma coba-coba, itu biasa dari pertemuan awal udah ketahuan. Nah, kemudian kita bikin perkiraan kira-kiranya, gitu. Terbaiknya hasil dari pengiklanan itu kita butuh budget berapa. Terus kemudian minimalisnya itu berapa. Cukup dua, sih. Kasih ini nih, kira-kira ini nih. Kalau misalnya ibu pengen hasilnya bagus, maka budget iklan yang cocok itu segini, Bu. Tapi kalau misalnya ibu rasa-rasanya berat untuk mengeluarkan budget seperti ini, ini ada porsi minimalisnya. Nah, dari sana kita akan bangun komunikasi dan membuat orang kayak bertanya, apakah saya sebenarnya cocok ngambil yang minimalis karena kita selagi coba-coba, atau sebenarnya bagusnya udah sampai ke tahapan yang maksimalis, gitu. Yang budgetnya maksimal dengan sales maksimal juga. Jadi, kadang saya juga nanya kira-kira punya budget berapa. Tapi bisa sih nggak dijawab. Ditanya balik, baliknya gimana? Ya, gimana, Bu. Tadi sih, bikin dua budget. Satu maksimal, satu minimal. Maksud, ya. Masih ada yang mau ditambahkan, Kak? Ya, maksud maksimal itu misalnya iklannya Google Ads, ads kita masukin, Facebook Ads masukin, YouTube masukin, awareness, intention. Pada masing-masing funneling itu, iklan-iklannya ke ads grupnya kita masukin, gitu. Tapi kalau untuk budget minimalis, ya kita pilih-pilih lah. Oke, karena dari teman-teman juga udah nggak ada yang nanya lagi, dan waktunya udah cukup malam juga. Mungkin webinar kita sampai sini aja. Terima kasih buat Kak Mega udah menyempatkan waktunya sharing ke teman-teman tentang ilmu digital marketing, ya Kak. Semoga ilmunya bermanfaat juga buat teman-teman yang udah join sekarang, dan buat teman-teman yang udah join dan nggak lihat dari awal, boleh banget di-rewatch di YouTube channel Rabu Tui Tangka, karena nanti bakalan di-upload di situ. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah antusiasannya juga. Selamat malam dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Kak Mega. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!